Dua ruang kelas sekolah luar biasa atau SLB PGRI Kabadidasa Badean, Kecamatan Belimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, di Bobol Maling. Dua laptop seharga lebih dari 20 juta rupiah raib. Aksi pencurian terjadi antara pada hari Selasa, 18 Juli 2023 malam, hingga pada hari Rabu, 19 Juli 2023 dini hari, atau bertepatan dengan malam 1 suroh dalam kalender Jawa. Pencuri masuk ke ruang kelas dengan merusak tralis besi lubang ventilasi. Pembobolan sekolah itu pertama kali diketahui oleh Feli, berumur 25 tahun, salah satu guru. Feli datang ke sekolah untuk mengikuti Zoom Meeting. Waktu itu ia belum menyadari bahwa tralis besi di ruang kelas rusak. Ia mencoba masuk ke ruang kelas lain untuk mengecek kondisinya. Baru ketika itu, ia sadar bahwa sekolah tempat ia mengajar di Bobol Maling, soalnya kerenel gembok pintu telah rusak. Setelah masuk ke kelas, ia menyadari bahwa satu laptop yang ada di kelas itu juga hilang. Meski grendel gemboknya rusak, pintu kelas tersebut tetap terkunci. Feli pun menilik sekeliling lokasi kelas. Baru ia menyadari bahwa besi tralis di kedua ruang telah hilang dan rusak. Informasi pembobolan sekolah dilaporkan kepada kepala sekolah SLP PGRI Kabat bernama Samsu Nurdiansah. Samsu mengatakan, laptop yang dicuri merupakan perangkat yang dipakai pengajar untuk keperluan administrasi sekolah. Dugaannya, maling naik ke atas ventilasi dengan menaiki kursi yang ada di halaman sekolah. Saat menyisir area sekitar sekolah, pihaknya mendapati potongan besi tralis dibuang oleh pencuri di area sawah. Kebetulan, bangunan sekolah itu bersebelahan dengan bersawahan. Bangunan SLP itu sebenarnya berdekatan dengan rumah warga, namun penghuni rumah mengaku tidak mendengar saat pencurian terjadi. Pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Rogo Jampi yang membawahi wilayah Belimbing Sari. Anggota Polsek telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi sekolah.